Lagi dan lagi Arief Aiman menunjukkan ketajamannya di Liga Super 2022 malam tadi, yang mana ianya menjadi ancaman tersendiri buat keeper negeri 9 FC. Dengan 2 gol plus 1 asisnya memastikan Jideti menjulang Piala Liga Super 2022 9 kali berturut-turut. Pemain sayap Johor Darul Ta'zim Jideti, Arief Aiman Hanafi mengakui bahwa bakatnya kurang diberi perhatian oleh Lim Tiong Kim yang dahulu merupakan pelatih AMD. Pemain kelahiran Pahang ini turut menyatakan bahwa sewaktu beliau beraksi di AMD, beliau hanya menjadi pemain simpanan. Namun kini pemain berusia 20 tahun ini baru sahaja berjaya membantu pasukannya Jideti menjadi juara Liga Super 2022 selepas membenam negeri 9 di Stadium Sultan Ibrahim tadi malam. Dulu di Alim Tiong Kim tak pandang pun saya, lagi pula dulu di AMD saya bukan dalam kesebelasan utama, saya hanya simpanan. Katanya sejurus selepas tamat perlawanan menentang negeri 9. Jideti kini mencipta sejarah dominasi Liga di mana ini merupakan kejuaraan ke-9 berturut-turut dalam saingan Liga Super. Bahkan beliau mula dicungkil ketika debut pertamanya bersama Jideti ketika 14 Mar 2020 ketika menentang Felda United bagi saingan Liga Super 2022. Beliau yang juga graduan akademik klub bola sepak Johor Darul Taksim diberi kepercayaan sepenuhnya oleh bekas jurulatih Jideti yaitu Benjamin Mura. Bermula daripada itu, Arif Aiman mula mendapat perhatian oleh Benjamin Mura dan beliau terus diberi kepercayaan untuk beraksi dalam sekuat utama Jideti. Untuk rekod, Arif Aiman beraksi sebanyak 17 perlawanan dan mencatatkan 2 gol serta 11 bantuan gol dalam saingan Liga Super emosif ini. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. selamat menikmati